Berita ya, netizen ramai minta stop acara TV Fuji dan Torik Halilintar Alasannya enggak mutu Oke, kalau acara itu enggak mutu, stop Tapi, pemberitaan tentang Pak Dodi harus juga di-stop Karena itu lebih tidak bermutu Malahan itu dapat pemberitaan tentang Pak Dodi Itu lebih berbahaya Karena dapat menyebabkan hipertensi dan asam lambung Menjadi kuman Nah, itu aja komentar Bang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, balik lagi sama gue nih Beritanya benar-benar bikin Boom, asik Bikin Nggak juga sih guys, menurut gue doang Nih, artikelnya di atas nih Netizen ramai minta stop acara TV Fuji dan Torik Halilintar Nggak mutu Katanya Katanya, kata netizen tuh Tapi kayaknya Kata hatersnya doang sih menurut gue Iya kan Ya namanya gue Selebritis, artis Ya kalau nggak ada haters Acara TV Acara TV, Torik Halilintar dan Fuji ramai dikritik Seperti dulu acara atas Daud Aurel, sebelum mereka menikah juga Banyak yang dikritik Saat menonton Daudi sederajat dan kubunya Lebih tidak bermanfaat daripada acara TV Torik Halilintar dan Fuji Nah bagaimanakah DPN menjawab itu Yuk kita simak saja ke pas tipis-tipis fakta bangpin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu Dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap Berhentikan jarimu Berhentikan jarimu Berhentikan jarimu Sampai jumpa Kita lansir dari suara.com Netizen rame-rame minta stop acara TV Fuji dan Torik Halilintar Tidak mutu begitu kata netizen Kisah Asmara Torik Halilintar dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel Fujianti Utami Kerap menuai sorotan publik Saking santernya dibicarakan Kisah Asmara Fuji dan Torik Halilintar berbuah manis berupa banjir tawaran job Jumlah tawaran job tersebut diantaranya putus shoot bersama konten YouTube Wancana diangkat ke serial drama hingga acara televisi Dalam acara televisi bertajuk The Story of Torik Fuji Fuji dan Torik Halilintar mengisi acara tersebut sebagai host Acara itu menyajikan momen kehangatan Torik Halilintar dan Fuji Acara berfokus pada ramalan sodiak hingga kuliner Dan tidak demikian sejumlah netizen di TikTok ramai mendesak acara televisi Torik Halilintar dan Fuji agar dihapus Tolong program pacaran ini dihapus Tulis akun TikTok Desakan penghapusan program televisi Torik Halilintar dan Fuji ini menyebar luas di sejumlah akun gosip Menjadi perbincangan hangat netizen Warga TikTok ramai-ramai komen minta acara Torik dan Fuji dihapus dari program TV Tulis akun gosip admin IG Tenement pada Rabu 1 Juni Sementara itu beberapa netizen turut mendukung agar acara program televisi Torik Halilintar dan Fuji dihapus Saya setuju karena nonton TV bukan orang dewasa aja Ada anak di bawah umur tulis seorang netizen Apa pentingnya acara ini kata netizen yang lain Acara gak bermutu banget sumpah tutur netizen yang lain Namun seperti biasa pro kontra terus terjadi Bagi para fans Torik dan Fuji tentu tidak terima jika acara ini digusur Karena mereka ingin selalu melihat kebucinan dari Torik dan Fuji yang mereka suka Dan mereka menyarankan bagi anak-anak jangan nonton kalau memang tidak pantas Tontonlah acara-acara series Pongbok dan lain sebagainya Sebenarnya sih kalau emang gak suka itu gak usah ditonton Ini emang acara program yang dibuat khusus buat mengobatin kerinduan para fans kepada Torik dan Fuji Dan disini selalu yang ditayangkan adalah kegiatan positif mereka Maksudnya kayak have fun Mereka selama jalan kemana berduaan kayak diaringnya lah ya istilahnya gitu Dan kalau misalnya ini bilang tidak pantas buat anak-anak di bawah umur Emang ini bukan tontonan buat anak-anak di bawah umur Karena anak-anak di bawah umur tontonnya tuh kartun Itu lebih bagus upin itin dan orang tua sih seharusnya mengawasi apa yang harus ditonton anaknya gitu Kenapa harus Tofu yang selalu disenggol, selalu disalahkan Karena banyak sinetron, sinetron di luar sana ataupun program di luar sana yang gak pantas tapi tetap ditayangkan ya Tapi kenapa Tofu yang jadi korban dan jadi disalahkan gitu ya Ya iyalah karena Tofu kan jadi apa ya hot news, hot issue gitu Kita sih pada fun sih pengennya sampai minggu tuh acara makin lama gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Balik lagi sama gue nih Beritanya bener-bener Bikin Bum Asik Bikin Gak juga sih guys Menurut gue doang Nih artikelnya di atas nih Netizen ramai Minta stop acara TV Puji dan Tori ke Halilintar Gak mutu katanya Kata netizen tuh Tapi kayaknya Eh Kata hatersnya doang sih menurut gue Iya kan Ya namanya juga Selebritis Artis Ya kalau gak ada haters bukan selebritis ya Masyarakat biasa Wajar kali Pokoknya intinya Berita terbaru dari gue Mengguncang Pertiktokan Masa iye Kita baca berita ya Netizen ramai minta stop acara TV Puji dan Tori ke Halilintar Alasannya gak mutu Oke kalau acara tuh gak mutu Stop Tapi pemerintahan tentang Pak Dodi Harus juga di stop Ya Karena itu lebih tidak bermutu Malahan itu dapat Pemerintahan tentang Pak Dodi Itu lebih Berbahaya Karena dapat menyebabkan Hipertensi dan asam lambung Menjadi kuman Ya Nah itu aja komennya bang Assalamualaikum Oh my god Oh my god Mirip banget sih sumpah Yang pun gemoy banget Itu adanya dari kecelanya itu Kayak natural banget ya Dan gue akan banget ketika ada gede tuh Kayak uti Gemoy Imut Lucu Menggemaskan Dan pasti kayak Cemerlang banget lah ya Harianya kita Lucu banget Mirip banget Lui Lui Lui